selamat menikmati sebelum kita kupas dan kita pas sebaiknya untuk para sahabat yang baru mempunyai channel ini untuk selalu dukungannya dengan secara like, comment, and subscribe-nya dan nyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan berita-berita dan kabar-kabar terbaru lainnya terima kasih baiklah kabar pertama, disini bang menekan menyampaikan sebuah kabar para sahabat yaitu selamat pulang tahun happy birthday buat Jevan Nathanio ada dari manajernya Jevani, Kak Echa, Tresya happy birthday ya to you and merry christmas jeje anak mentel nih, gak berasa ya udah mungkin dewasa aja lu, 16 tahun semakin dewasa semakin pinter membedakan baik-buruk buat diri sendiri, selalu jadi anak yang taat, orang tua takut akan Tuhan sayang sama keluarga ya pokoknya semakin sukses, semoga di umur 16 ini, apa yang didoakan yang diinginkan Tuhan berikan tahun ini dan tercapai ya dan keinginan keinginan yang kata itu apa nih kira-kira selalu bangga banget ya gua sama lu Jev makin rajin lagi doanya ya saat aduhnya gp unatannya nih gp birthday pokoknya ya fitner, adner kerjaku temen berantemku nih temen curhatku ili Jevan nih masih banyak banget video-video konyolu sebenarnya cuma durasinya aja yang gak cukup nih para sahabat ya ini ada sebuah video video dari kak Eca nih itulah video-video dari Jevan yang konyol dan si koca nih aduh, happy birthday ya buat Jeje the best player nih ternyata di Ralph Jeje raca juga ya haha selamat tambah umur Jevan pokoknya nih ucapan dari teman-teman para pemain-pemain DGS tentunya ya yeah, happy birthday ya Jevan will you all the best nih selamat merayakan Natal juga ya happy birthday ya Madbaster nih happy birthday Jeje semoga panjang umur sehat selalu selalu sayang sama orang tua dan jadi anak yang tahu katakan Tuhan semua doa yang terbaik untukmu wish you all the best pokoknya ya buat Jevan Jevan Atani kemudian next ada kabar lagi yaitu seputar rating dari jendela SCP banyak sekali para fan-fan DGS nih yang menanyakan kok gak ada kok gak keluar nih ratingnya hari ini tampaknya untuk orang sahabat gak usah nanyain rating dulu ya ratingnya lagi libur karena ini bertempatan dengan tanggal merah tanggal 25 yaitu hari Natal nih rating keluar Senin ya triple Jumat Sabtu Minggu semoga memuaskan untuk para sahabat DGS Lover tampaknya disini ada sebuah flashback rating dari jendela SMP di tahun 2020 di tanggal 24 Desember ya tahun lalu tepatnya satu tahun tampaknya dari jendela SMP di tahun lalu ini masih berada di posisi 17 nih dikarenakan jam tayangnya ini emang sore ya waktu dulu sama seperti sekarang nah jam tayang itu sangat-sangat berpengaruh dengan rating dari jendela SMP sekarang nih tampaknya ada masih ada disini An Sinetron Samudera Cinta dan Anak Ben nih ya di SCTV tentunya ya dari jendela SMP nih aduh ternyata udah lama banget nih ya pokoknya masih tetap semakan nih para DGS Lover semuanya dari Sabang sampai Merauke kita harus tingkatkan lagi nontonnya dari jendela SMP ya nontonnya jangan lupa ya di televisi nih para sahabat naikin rating DGS kembalikan jam tayang DGS jangan tamatkan JJS nih dengan hashtag seperti itu nih para sahabat pokoknya hashtag dari jendela SMP di banyak-banyak ini semuanya jangan egois nih nontonnya harusnya di TV nih para sahabat jangan sampai streaming atau di streaming di tempat lain-lain karena itu tidak berpengaruh dari rating dan search DGS tentunya kemudian next disini ada sebuah kabar lagi nih para sahabat yaitu kabarnya terkait jam tayang dari jendela SMP ada kabar bahagia sih ini menurut Bang Mimin DGS kapan pindah jam tayang rumor sih minggu depan tapi gak tahu ya tungguin aja nih insyaallah pokoknya doain aja nih para sahabat ini adalah sebuah kabar bahagia semoga saja jam tayang DJS ini kembali lagi apa yang kita sesuarakan apakah yang kita inginkan bisa didengar oleh Pak Sutradara dan Pak Penulis kemudian next ada kabar lagi yang sangat mengejutkan nih para sahabat terkait perpindahan Joko dan Wulan pindah sekolah nah ternyata disini ada suatu trik ya trik rahasia kenapa mereka kok bisa pindah nih ini adalah sebuah bocoran tersendiri nih tenang aja min meskipun mereka pindah sekolah tapi entar satu sekolah lagi kok maybe kelima silah bareng rindro karena mau satu interpel lama DJS sudah bisa didepek nih alurnya namanya juga sinetron alhamdulillah nih kokoknya kalau nyatuin skaper lama lagi insyaallah rating dari cendela SMP akan naik signifikan ditambah dengan jam tayangnya juga akan berubah amin macak sih semoga saja pokoknya doanya para DJS lover dari sabang sampai meropi semuanya berdoa berjuta-juta fan kita doakan saja yang terbaik buat dari cendela SMP agar tidak tamat lebih cepat mungkin sampai sini dulu yang bisa abang sampaikan untuk kritik dan saran silahkan tuliskan di kolom komentar bang mimin ahiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 ya udah lagi aku mau ketemu kakak, ya ntar kalo kita di takdirkan tempat-tempat pasti ketemu kak udah lagi cak nyanyi dong gajan gede halo besti halo besti halo ganyi Terima kasih.